PSM Makassar secara resmi memperkenalkan susunan pelatih mereka untuk musim kompetisi tahun 2020 ini yang disampaikan langsung oleh CEO PSM Makassar Munafri Aripudin Senin kemarin. Susunan pelatih PSM Makassar mengalami perubahan signifikan musim ini. Seperti pelatih kepala akan dijabat oleh pelatih asal Kroasia, Bojan Hodak, yang sukses membawa skuad Harimau Muda Malaya. Menjuarai turnamen piala AFF usia 19 pada 2018 lalu. Sementara untuk pelatih keeper dijabat oleh ex-keeper Timnas Indonesia, Hendro Kartiko. Asisten pelatih dijabat Heri Setiawan, Syahrul Usman. Ada pun satu asisten lainnya, yakni Bahar Muharrab, merupakan asisten pelatih PSM Makassar yang masih bertahan. Menurut CEO PSM Makassar, Munafri Aripudin, perubahan tim pelatih PSM Makassar ini merupakan hal yang biasa dalam sepak bola. Dan ia pun berharap susunan pelatih ini mampu meracik tim dengan baik untuk berlaga di seluruh kompetisi sepak bola yang diikuti PSM Makassar di musim 2020 ini. Dan kita juga berharap insya Allah dari tim yang anda ini mampu memberikan atau mampu meracik tim yang akan berlaga di seluruh kompetisi yang diikuti oleh PSM pada tahun ini. Saat ini kerangka tim PSM Makassar sudah mencapai 75-80 persen, tinggal membutuhkan 2-5 pemain untuk melengkapi skuad PSM Makassar yang sudah ada. Sementara itu, untuk musim ini PSM Makassar akan mengikuti Liga 1 Indonesia, Piala AFC, Piala Indonesia, serta Piala Presiden. Terima kasih telah menonton!